Anda masih di Realita bersama dengan saya, Camar Haenda, pemirsa Tega mencabuli bocah perempuan berusia 11 tahun. Seorang oknum aparatur sipil negara di Dinas Perhubungan IK Jakarta di Ringkus Aparat Satuan Resurse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat. Pelaku yang berstatus duda mengakui love dan tak mampu memendung nafsu. RT, pria 57 tahun ini hanya bisa tertunduk malu saat digelandang petugas Satreskrim ke Polres Metro Jakarta Pusat. RT yang merupakan aparatur sipil negara di Suhuk DKI Jakarta ini ditangkap polisi lantaran Tega mencabuli seorang bocah 11 tahun yang merupakan anak tetangganya sendiri di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat. Terbongkarnya aksi pencabulan bermula pada 15 Desember 2023 lalu saat korban mengeluhkan sakit pada alat vitalnya ketika buang air kecil. Korban yang tak berani mengadu kepada orang tuanya akhirnya bercerita kepada seorang tetangganya yang telah dianggap sebagai tantenya. Dari aduan tersebut kemudian sampai ke ketua RT dan orang tua korban. Di mana selanjutnya kedua orang tua korban membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Korban dan pelaku sudah kenal sejak satu tahun lalu dan aksi pencabulan terakhir terjadi pada 11 Januari 2023 saat korban meminta diantar pelaku ke sekolah. Selain keterangan korban dan pelaku, hasil visum dari rumah sakit juga menguatkan perbuatan pelaku terhadap korban. Korban ini saat itu meminta bantuan terhadap TSK untuk diantar ke aktivitas sekolahnya. Pada saat mendatangi ke rumah TSK, disitulah korban dicabuli oleh TSK. Pelaku mengaku jika korban telah tinggal di rumahnya sejak 6 bulan lalu dan sudah dianggapnya anak angkat. Hidup menduda sejak lama membuat nafsu pelaku terpancing dengan kemanjaan korban. Pelaku pun mengaku mencabuli korban sebanyak 2 kali di dalam kamar pelaku dan kemudian memberikan imbalan berupa sejumlah uang agar korban tidak menceritakan kejadian tersebut. Akibat perbuatannya pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka dijerat Undang-Undang tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.